Ya, selamat malam teman-teman pola hidup sedat, komunitas juga kanker dan komunitas penyintas diabet. Malam hari ini kita temanya, kalau bagi saya menarik, karena saya kebetulan ada diabet ya, yaitu rempah-rempah penstabil gula darah. Benar ya, semalam ini kita yang tema itu ya, sampai, ya Pak Ria, ada webinar sampai, ya rempah-rempah penjaga stabilnya gula darah. Wah, karena ada komunitas lain, bukan saya, komunitas lain yang mengajarkan sembuh dari diabet dengan diet keto yang sangat ekstrim. Mas Tio saja yang dikenal sebagai pendiri keto fastosis di Indonesia, mengajarkan diet keto yang tetap ada makan konsumsi sayur-sayuran dengan bumbu-bumbunya, walaupun sangat low-low karbo, karena memang mengarah kepada sumber energi keton. Tapi untuk yang sayur, seperti yang gulanya sangat rendah dan bumbu-bumbu, itu pasti sehari tidak lebih dari 50 atau 100 gram, dan gulanya bisa di bawah 2 digit. Tapi karena ada sayur dan bumbu, antioksidan, ada vitamin, mineral, enzim, maka tidak ada yang mengalami malnutrisi. Tapi saya berjumpa dengan kelompok lain, yang saya tidak tahu dasar teorinya dari mana. Sehingga diet keto tapi tidak makan sayur, tidak makan rempah-rempah, tidak makan bumbu-bumbu, malah disuruh makan MSG, padahal itu karsinogen. Maka tidak semuanya memang, tapi beberapa orang sudah mulai mengalami seperti kanker yang kambuh, kenceng berbusa, tanda-tanda ginjal mulai bermasalah, kolesterol yang melonjak tinggi. Sehingga saya selalu bersuara seperti ini ketika memulai webinar, karena saya sangat concern, jangan sampai ada orang yang sepertinya sembuh dari diabetes, tetapi 2-3 tahun kemudian terserang autoimun, terserang kanker, seperti yang persis pernah dialami oleh Pak Frederick Kewawaruntu. Sudah lama, sudah 30 tahun yang lalu, ketika belajar diet yang salah, yaitu diet hampir-hampir serokarbo, bahkan tidak makan sayur dengan bumbu-bumbunya, maka gulanya turun dengan gratis, berat-berat turun dengan gratis, tapi 2-3 tahun kemudian dapat bonus kena serangan kanker dan autoimun. Nah, maka hari ini kita menghadirkan narasumber melengkapi webinar-webinar sebelumnya, di mana kesehatan itu tidak bisa hanya pendekatan satu teori atau satu ilmu, maka kita hadirkan pakar probiotik, antioksidan, herbal, dan juga rempah-rempah yang diburu oleh penduduk muka bumi, termasuk Eropa, Amerika, pakar orang-orang Eropa zaman dulu pun sampai menjajah kawasan Asia, carinya rempah-rempah, lalu sementara kita mengabekan. Siapa yang akan kita hadirkan malam ini adalah Ibu Dr. Prapti Kutami. Saya siapa dulu, selamat malam Ibu Dr. Selamat malam Pak Jarod, selamat malam Bapak-Ibu sekalian. Rupanya kita tetangga ya Bu, ya? Ya. Sama-sama tinggal di Pintaro, pernah lagi di acara saya, ada saya, nggak, 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 kalau yang dibawa Pak Hedra ini, ternyata Ibu Prapti yang pernah hadir di kompleks saya, Kasuhari Bintaro. Kasuhari ini klaster terbaik di Bintaro Jaya, dari segi kriterianya adalah peduli lingkungan, bukan terindah dari segi yang baru, tapi kita tujuh tahun berturut-turut juara satu untuk berbagai kategori, karena adanya bank sampah, bioperi, ekoensim, kebersihan, K3, dan sebagainya, dan ternyata saya sudah pernah ketemu Ibu Dr. Prapti. Sehat Ibu dokter ya? Sehat Pak, berharap Bapak juga, pasti sehat. Amin, kalau nggak, nanti pengikutnya pada pengeninggalkan, Bu. Jadi pola hidup sehat, maksud nggak sehat ya? Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai, belajar mengenai repah-repah berstabil gula darah dan tanpa berlama-lama, saya langsung serahkan saja Ibu dokter, termasuk kalau mau menambahkan perkenalan selain nama, tempat praktek, dan sebagainya, silahkan Ibu dokter langsung saya serahkan waktunya. Baik, terima kasih Pak Jarot, terima kasih Pak Hendra dan Bapak-Ibu sekalian. Di chat sepertinya ada sesuatu yang saya harus luruskan, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sekarang terdengar sih. Oh, baik. Jelas sekali dokter. Oke, baik. Baik, terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, Pak Jarot dan Pak Hendra, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya malam hari ini untuk berbagi sesuatu yang kita sudah miliki sebenarnya. Kalau nanti judulnya adalah rempah, tapi nanti tidak akan lepas juga dari herbal atau dari makanan. Karena betul, saya sangat sepakat dengan Pak Jarot, pernyataan beliau di awal bahwa kita tidak bisa melakukan satu hal saja. Karena saya juga sering mengatakan herbal bukan segalanya. Karena memang seperti roda sepeda, itu ada jerujinya, zaman dulu itu banyak ya. Herbal itu mungkin hanya satu saja. Yang lainnya banyak sekali faktor. Nanti di akhir saya mengatakan ada lima keseimbangan yang harus diperhatikan. Baik, izin saya share screen. Bapak-Ibu sekalian, rempah penjaga stabilnya gula darah. Dalam hal ini sebenarnya ketika saya mengikuti kelas-kelasnya Pak Jarot, saya sangat banyak sekali belajar. Pak Hendra memberikan link-link kepada saya. Ada banyak sekali pembicara yang handal, yang betul-betul ekspert di bidangnya. Bahkan saya jadi belajar banyak juga. Karena bagaimanapun sebenarnya tidak ada satu orang yang menguasai semua ilmu. Dan saya juga sangat sadar bahwa ada banyak hal yang bisa menyentuh pribadi Bapak-Ibu sekalian dengan kondisi yang berbeda-beda. Jadi kita mungkin memiliki spesifikasi respon dengan terapi A, tapi tidak dengan terapi B. Jadi bagaimana cara tahu, harus dicoba. Dan yang paling bisa diaplikasikan adalah senam pernafasan yang tadi diajarkan Pak Jarot. Itu betul-betul modal kita tanpa apa-apa. Itu sudah dari sononya kita mempunyai paru-paru memiliki otot yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Ketika kita berbicara tentang Indonesia, maka kita berbicara sebuah istilah yang kita sering dengar, yaitu sebuah Nusantara. Nusantara tidak lepas dari sejarah. Indonesia sudah dikenal memiliki kekayaan alam hayati berupa tumbuh-tumbuhan yang berjumlah lebih kurang 30.000 spesies tanaman. Dari jumlah spesies yang ada tersebut, diantaranya 7.000 spesies berkasiat obat dan 940 jenis telah teridentifikasi dan 283 jenis sudah terdaftar. Ini adalah saya ambil dari buku Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan. Dan potensi kekayaan alam berupa tanaman obat telah dimanfaatkan sejak dulu oleh para leluhur dan sekarang oleh penyehat tradisional untuk mengatasi gangguan kesehatan. Kalian dulu disebut batra, Bapak-Ibu, pengobat tradisional. Tetapi sekarang istilahnya adalah hatra. Itu sudah ada aturan PP 103, seperti itu. Pemerintah sudah memayungi. perkembangan obat tradisional di Indonesia mengalami pasang surut sesuai dengan perubahan zaman. Mungkin kalau kita sebagai penggemar jamu, kita tahu bahwa jamu itu merupakan ramuah tradisional yang sudah digunakan sejak abad 7, sebagaimana terdapat pada relief Candi Borobudur. Bahkan kalau kita melihat sejarah, Bapak-Ibu, itu ada tercatat ketika apa ya namanya, di Indonesia ya, satu masehi itu ada catatannya. Tapi di seluruh dunia, bahkan ribuan tahun sebelum masehi, seperti bawang putih, itu dipakai oleh para pekerja yang membangun piramid zaman Mesir dulu. Dan sekarang masih ada. Itu tandanya alam memelihara untuk dipakai oleh seluruh umat manusia. Dan di relief Candi Borobudur menggambarkan jenis tanaman-nya yang biasa digunakan oleh masyarakat pada waktu itu. Selain itu, juga ada di Daun Lontar yang tertulis di pengobatan Bali atau disebut Usada Bali. Itu tercatat pada zaman 78 sebelum masehi. Kemudian juga dapat dalam pengetahuan seracentini di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang bisa didokumentasi ya Bapak-Ibu ya, 18-14, yang menyakitkan bahwa sistem pengobatan tradisional sejak dulu itu sudah merupakan warisan turun-temurun yang bisa kita nikmati. Dan dapat dijadikan juga dasar keilmuan dalam pengobatan tradisional Indonesia. Jadi kalau misalnya ada istilah empiris. Empiris itu adalah pengobatan tradisional yang sudah teruji 50 tahun atau turun-temurun. Nah, ini adalah yang kita hadapi bersama-sama. Mungkin Bapak-Ibu pernah dengar gitu ya. Oh, dulu kakek memakai temulawak ketika dulu sakit kuning misalnya. Itu verbal, secara verbal. Itu namanya empiris. Sudah teruji 50 tahun. Kalau kita mengenal pengobatan secara keseluruhan di dunia ini juga banyak sekali ya. Ada Ayurveda, kemudian traditional medicine, Chinese medicine, kemudian di Jepang, di Korea, atau di Eropa juga ada pengobatan-pengobatan tradisional sesuai dengan daerahnya. Nah, sebelum sampai kepada rempah atau herbal yang nanti juga tau bahkan sayur-mayur yang nanti akan saya blend gitu ya karena tidak bisa berdiri sendiri, maka kita kenal bahwa kalau tanaman itu ada daunnya, ada bunga, buah, biji, kulit batang, kayu, getah, akar, rimpang, umbi, dan herba itu sekeluruh tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Kalau disebut rempah-rempah, mungkin kita bisa mengenal seperti kayu manis, pala, lada, itu zaman dulu itu sebagai buah tangan yang harganya lebih dari emas. Seperti itu. Sehingga Indonesia memang seperti tadi disampaikan yang di awal diburu oleh penjajah untuk mendapatkan rempah-rempah tersebut. Nah, ketika kita tahu bahwa kita mengenal bahwa itu rempah-rempah, maka kita juga mengenal. Sebaiknya mengenali rempah-rempah bagian mana yang dipakai. Kalau kita bicara tentang jahe, tentang kunyit, ya itu adalah rimpangnya. Kalau kita berbicara tentang lada atau pala, itu bijinya. Kalau kita berbicara tentang kayu manis, itu kulit batangnya. Kalau kita berbicara tentang kayu legi, berarti itu akarnya. Nah, ketika kita belajar itu, maka kita bisa lebih paham. Tidak asal, tidak copy-paste, gitu ya. Karena seringkali kan kita mendengar berita dari apa namanya, medsos, gitu ya, tinggal copy-paste. Saya memberikan batu loncatan atau jembatan keledai, Bapak-Ibu ya, untuk boleh dipakai bersama-sama. Bahkan ini menjadi senjata ketika kita bertanya kepada diri sendiri dan ketika ada orang bercerita tentang rempah-rempah atau tanaman obat atau herbal, yaitu 3J1C. 3J1C ini menolong kita untuk kita mawas diri dari berita-berita yang kita dengar. Yang pertama adalah jenis. Mari kita kenali jenis. Di depan tadi saya sudah sampaikan ya, jenis itu adalah spesifikasi tanaman obat dan tidak cukup bagian mananya yang dipakai. Gitu ya. Kalau ini di sebelah ini satu halaman indel berupa daun. Misalnya kelor, apanya yang dipakai? Yaitu daun kelornya. Daunnya. Batangnya tidak dipakai. Karena yang mengandung nutrisi dalam hal ini menstabilkan gula darah ada di daunnya. Tidak hanya ketika kita berbicara tentang diabetes kita ingin ngejar apanya ya. Kita tidak berbicara apanya atau zatnya tapi kita walunya. Karena di sini adalah menstabilkan berarti tidak hanya membutuhkan satu zat saja. Kita tahu daun kelor itu kandungannya banyak sekali ya. Ketika kita berbicara antioksidan dia mengandung 48 antioksidan, vitamin itu multivitamin lengkap, mineral juga lengkap, seperti itu. Kemudian ketika kita berbicara daun salam, daun salam ini sifatnya diuretik juga Bapak Ibu ya, atau meluruhkan kemih. maka kita juga harus punya mau tidak mau ya Bapak Ibu mengenali daun itu kita mengenali sifat-sifatnya atau minimal kita tahu untuk apa. Kalau daun salam ini sering saya katakan four in one. Karena daun salam bisa membantu menurunkan gula darah, asam urat, kolesterol, dan hipertensi. Tapi kita juga lebih baik mengenali juga. karena efek yang demikian, maka kita harus mengenali diri kita sendiri. Jadi sebelum kita memanfaatkan rempah-rempah atau herbal, maka kita mengenali diri sendiri. Contohnya, ketika daun kelor itu menurunkan kadar gula darah, dia juga menurunkan tekanan darah. Maka orang-orang yang tekanan darahnya normal atau rendah juga harus menyesuaikan dosisnya. Nah, ini sampai ke jumlah yang kedua Bapak Ibu. Jumlahnya. jumlahnya seberapa. Nah, ketika Bapak Ibu membaca medsos, seberapa pas satu genggam, satu genggam siapa? Nanti kita akan sampai ke sana ya. Karena ketika kita berbicara tentang rempah, tentang rempah-rempah, tentang herbal, itu tidak bisa lepas dari jumlah. Kan kenanang, pokoknya, kalau bahasa Jawa ya, pokoknya tak cemblong-cemblong, pokoknya tak masuk-masukin. Sal, tahu yang dimasukin itu seberapa tidak masalah. misalnya memakai satu jari, atau kalau zaman dulu itu ukurnya secara empiris memakai alat-alat atau tangan kita. Satu jengkal, satu jari, atau satu genggam, seperti itu. Nah, J yang ketiga adalah jadwal. Jadwal itu adalah kapan mengkonsumsinya. Saya biasanya menganjurkan, mengkonsumsi rebusan atau seduhan rempah-rempah ini adalah satu jam sebelum makan. tetapi dibalik itu semuanya, maka yang perlu dipikirkan adalah tujuannya. Gitu ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk terapi, maka satu jam sebelum makan itu adalah waktu yang terbaik. Bagaimana dengan kondisi yang ada sakit mah misalnya? Berarti setelah makan, seperti itu. Nah, jadwal ini sangat penting karena ketika kita ingin menstabilkan entah itu gula darah atau dalam hal ini gula darah, maka itu menjadi ritme tubuh kita, Bapak-Ibu. Kemudian, C-nya adalah cara mengolah. Cara mengolah ini banyak. Bisa langsung dimakan, tentu dicuci dulu ya, Bapak-Ibu ya, atau diseduh, atau direbus, seperti itu. Nah, kita sampai kepada jenisnya, Bapak-Ibu ya. Tadi di depan kita mengawalinya dengan seperti jenis-jenis atau bagian tanaman dan jenisnya apa. Sekarang, ketika kita berbicara jenis, maka kita mengenal nama umum. Nama umum itu seperti daun kelor. Mungkin di tempat Bapak-Ibu berbeda namanya. Atau di Indonesia Timur namanya Marungga. Ketika saya bilang daun kelor, mereka nggak tahu apa itu daun kelor. Marungga. Oh, ya, ya. Atau di daerah Ibu apa namanya itu nama umum. Kemudian ada nama botani. Nama botani itu nama latin. Jadi nantinya kalau kita kenali herbal atau rempah-rempah itu, kita akan ketemu dengan nama umum yang sangat beragam. Itu nama yang bebas. Karena ketika daerah I menyebut tanaman ini A, daerah lain B, daerah lainnya C, itu kita tidak bisa ngotot-ngototan gitu ya. Kita bisa eiel-eyelan gitu. Mari kita cari nama botaninya. Yaitu, kalau dalam salam, jizikium poliantum. Seperti itu ya. Jadi, apa yang dipakai biasanya tertulis. Misalnya, kalau daun itu leaf gitu ya. Kemudian teh. Teh itu disebutnya Camellia sinensis. Biasa ini sudah sangat umum ya Bapak Ibu ya. Dan ketika keempat daun ini bisa dipakai untuk menstabilkan gula darah. Tentu Bapak Ibu, ketika kita berbicara kembali lagi, berbicara tentang rimpang, rempah-rempah, atau herbal, itu whole-nya, keseluruhannya. Karena kita berbicara tentang menstabilkan. Berarti kita betul-betul menjaga keseimbangan. Kemudian lidah buaya juga demikian. Nah, ketika kita berbicara tentang biji, Bapak Ibu mungkin ada yang kenal, ada yang tidak kenal juga. Kita kenal tentang petai jina. Petai jina ini makanan untuk pepes ya kalau di Jawa. Tapi petai jina ini ternyata bisa dipakai secara empiris. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika saya berbicara tentang empiris, berarti itu sudah terbukti 50 tahun atau 3 generasi berturut-turut. Demikian ya. Jadi mungkin saya akan sering berkata empiris, 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 seperti itu Bapak Ibu tidak asing lagi. Nah, petai jina ini dipakai oleh masyarakat Indonesia secara tradisi kecuali sebagai makanan, itu juga sebagai obat yang menstabilkan gula darah. Nah, caranya itu yang sudah tua, kalau zaman dulu mengeringkan, itu berbagai macam Bapak Ibu ya, bisa mengeringkan di bawah sinar matahari, kalau bisa, kalau Bapak Ibu jemur sesuatu, itu ditampah atau apa ya, yang anyaman bambu itu kemudian ditumpul oleh dengan kain hitam. Mengapa? Supaya kalau di bawah matahari, supaya tidak kena debu, tidak kena angin, tidak terbang, selain itu juga menyerap sinar matahari tidak langsung. Warnanya akan bagus. Ada juga yang mengeringkannya memakai sangrai. Nah, ini memang ada pro dan kontra ya. Ada kalau zaman dulu yang raya sampai gosong, tapi itu bisa menjadi karsinogenik bagi orang-orang yang tidak bisa mengkonsumsinya. Jadi, mengeringkan di bawah sinar matahari atau apa namanya, dua gitu ya. Dua cara. Dua cara itu maksudnya ada yang diangin-anginkan, kalau sinar matahari ada sampai jam 10, ada banyak sekali cara Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ini bagian dari biji. Kemudian ini biji. Bapak Ibu mungkin punya tanamannya ya, disebutnya kesumba keling atau anato. Nama, oh tadi ada nama umum, ada nama botani, ada nama farmasi biasanya. Nama farmasi itu biasanya sebutannya itu sebutan disingkat gitu ya. Misalnya, seperti ini, kesumba keling bahasa Indonesianya gitu ya. Ada sebutnya orang luar negeri itu disebutnya anato. Tapi, bahasa botannya adalah piksah orelana. Ini yang dipakai bijinya. Tentu, Bapak Ibu, kalau punya tanaman seperti ini, jangan coba-coba gitu. Maksudnya, kita mesti bertanya kepada orang yang lebih ekspert gitu ya. Bisa jadi, saya juga nggak bisa jawab Bapak Ibu. Karena tanaman Indonesia aku bayangkan di depan Bapak Ibu. Banyak sekali. Bahkan saya banyak belajar ketika pergi ke daerah, bertemu dengan teman-teman daerah yang memiliki budaya yang berbeda-beda dan memiliki riwayat pengobatan herbal atau rempah-rempah yang berbeda-beda. Kemudian ini jamblang. Kalau di tempat saya namanya duot. Nah, biji duot ini bisa dipakai untuk menstabilkan gula darah. Selain itu, juga kulit batangnya juga bisa dipakai. Kalau di tempat Ibu, Bapak Ibu apa ya namanya? Sekarang agak sulit ya mencari jamblang atau duot ini. Warangnya biru. Waktu kecil saya dulu Ibu sering membelikan karena masih banyak. Jadi warangnya biru itu mulutnya bisa biru semuanya, lidahnya bisa biru. Kemudian ini adalah cabai jawa atau piper longum. Ini tanamannya seperti sirih. Ini bijinya juga seperti sirih Bapak Ibu ya. Kemudian dikeringkan caranya ditumbuk lalu diseduh atau direbus. Ini adalah biji-bijian yang termasuk untuk menstabilkan gula darah. Kemudian akar, kayu, dan kulit kayu. Akar, kayu lagi adalah akar. Kayu lagi ini bukan kayu manis ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu membaca mungkin yang menyukai tanaman obat itu licorice itu adalah kayu. Kayu lagi. Jadi ketika digi itu manis sekali dan itu nol kalori. Sering dipakai sebagai campuran untuk rempah-rempah. Itu ya rimpang. Kemudian kayu manis. Ini kulit kayu. Kayu manis ini kita tidak asing lagi ya Bapak Ibu karena kayu manis ini memang sangat familiar. Kemudian akar alang-alang. Akar alang-alang ini familiar juga ya dengan kita dia sifatnya diuretik lalu kayu secang. Ada di daerah di Jawa Tengah itu memakai minuman jadi mereka punya kelompok diabetes membuat minuman kayu secang sebagai penstabil gula darah. Tentu tidak hanya minum jamu saja Bapak Ibu. Mereka juga senam mereka berkomunitas karena memang ketika kita berkomunitas ketika kita bersosialisasi disitulah juga merupakan terapi. Jadi bagian dari akar kayu dan kulit kayu dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu karena waktu enggak mungkin saya ceritakan semuanya. Nah kemudian ketika berbicara bunga ini tidak ansih untuk menurunkan gula darah Bapak Ibu ya tetapi secara umum bunga-bunga ini mengandung antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan kita secara umum. Kalau mau dipakai untuk orang-orang diabet boleh sekali karena mengandung antioksidan. Bunga melati dikenal ketika dicampur dengan teh ya. Dicampur dengan melati tentu bunga di dalam teh itu tidak diambil fungsinya sebagai apa ya antioksidan murni karena dia sebagai pawangi. Jadi kalau kita berbicara tentang rempah maka kita berbicara tentang lima hal. Rempah sebagai kuliner saya seringkali singkat CMACC ya kuliner kemudian yang kedua sebagai medisin atau obat kemudian sebagai aroma aromatik karena bunga melati ini aromatik ya ketika kita minum teh sebelum minum teh ketika hirup kita benar-benar relax itu sangat merupakan sebuah terapi aromatik kemudian coloring pewarna kemudian kosmetik ya ketika kita berbicara rimpang rempah itu bisa membicarakan tentang kelima hal ini lalu bunga sepatu bunga sepatu ini bagus sekali dibuat sebagai teh juga Bapak Ibu kalau kita berbicara bunga maka kita ambil seharinya adalah antioksidan lalu ada bunga mawar bunga sedap malam dan cengkeh cengkeh ini bunga ya bunga yang dikeringkan jadi kalau Bapak Ibu mau membuat teh dari bunga sebenarnya ini istilah kelirumologi Bapak Ibu teh itu ya daun teh gitu kan seduhan itu ya seduhan bunga gitu tapi karena kita sudah melafalkannya teh bunga teh ya teh sebenarnya tapi yang dimaksud adalah diseduh seperti itu silahkan saja selain itu bunga-bunga ini juga memiliki kesehat obat Bapak Ibu ya misalnya seperti bunga sepatu ini baik sekali untuk batuk batuk apalagi batuk yang berdarah ketika orang menderita tibi mungkin bukan keluarga kita bisa jadi mungkin entah sapam atau tukang sayur gitu ya atau mungkin bahkan keluarga kita karena tibi paru itu adalah penyakit daerah tropis gitu ya dan bunga ini bisa sangat subur tentu Bapak Ibu ketika memetik bunga ini tidak di pinggir jalan ya karena pohon bunga sepatu ini juga merupakan anti-polusi dia bisa menangkap karbon sehingga bisa membersihkan udara seperti itu Bapak Ibu yang suka landscape itu bunga sepatu menjadi salah satu tanam obat yang juga berfungsi sebagai anti-polutan nah ketika kita berbicara tentang rimpang maka kita tidak asing lagi kita berbicara tentang kencur atau kunir putih atau jahe atau bunyit nah ini adalah rimpang rimpang itu seperti apa namanya akar yang menggendut gitu ya nah terus relasinya apa dengan diabetes rimpang ini mengandung anti-absiden tinggi seperti kunir putih ini juga selain dia anti-inflamasi dia juga menjaga kadar gula darah bagaimana caranya itu sesederhana menyeduh atau merebus kemudian kencur di anti-inflamasi juga kunyit demikian jahe juga demikian dia meningkatkan daya tahan tubuh sehingga mendukung gitu ya menjaga kesehatan apalagi ketika kita berbicara tentang pandemi kemarin maka orang-orang dengan comorbid itu sangat riskan ya bahkan sampai sekarang tetapi rasanya tidak perlu cemas juga karena rimpang-rimang inilah yang akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh lalu ketika kita berbicara buah maka kita berbicara sayur juga ini disebut menjadi bagian dari sayur bagian juga dari makanan tapi juga berfungsi obat menarik sekali Bapak Ibu kita sangat bersyukur ya hidup di Indonesia karena sebenarnya disinilah kita diberi pemahaman yang lengkap sangat lengkap karena dimengkap apa saja ada seperti itu dan kita bisa mendapatkannya dengan mudah kalau kita mau bahkan menanam sendiri juga sangat baik menanam Gedi yang disarankan oleh Pak Freddy Wawaruntu itu gampang sekali tinggal tanam itu juga menjadi bagian dari restabil gula darah Pare itu dikenal sebagai tanaman yang rasanya pahit tapi enak itu dipakai bisa di jus atau dimakan dibuat sayur juga boleh atau dikukus bagian dari somai lalu mengkudu mengkudu ini juga baik sekali ketika di blender kemudian diambil airnya atau di fermentasi juga oke okra okra dilalap juga oke bligo atau buah kundur ini juga sangat baik karena bligo juga membantu menghambat komplikasi diabetes di ginjal bahkan dalam kondisi kreatinin yang meningkat yang meningkat juga sangat baik membantu menurunkan buah bligo ini buat saya menjadi sesuatu yang solusi solusi yang baik sekali karena manfaatnya sangat banyak kemudian herba yang disebut herba adalah seluruh tanamannya ya Bapak Ibu daun sendok pegagan sambiloto itu adalah rempah-rempah atau herba yang membantu bisa mendukung untuk menstabilkan gula darah bahkan sambiloto ini juga bisa menurunkan ketika kadar gula darah tinggi takpak liman ini mendukung sekali untuk menguatkan ginjal kita tahu ketika terkena diabetes kita tidak hanya berpikir menurunkan menstabilkan tetapi kita berpikir jangan sampai komplikasi seperti itu ya nah kalau kita sudah memiliki secara holistik maka kita tidak hanya memikirkan satu hal saja nah kebetulan seberikutnya adalah kita berbicara umbi maka kita akan ketemu sama dua umbi ini bapak ibu di dapur dan ternyata keduanya secara literatur secara prakteknya juga membantu menurunkan atau menjaga kadar gula darah banyak literatur menuliskan kedua umbi ini sangat baik ya tentu harus diingat tujuan 3C dan 1C kita sampai kepada cara mengolahnya dan penggunaannya bapak ibu ya nah pasti ketika kita berbicara tentang rimpang-rimpang atau rempah-rempah maka tidak lepas dari sesuatu yang manual kita mencucinya kita menyikatnya dan bagaimana cara penggunaannya itu bisa dibagi dua diminum dan dipakai di luar gitu dipakai di luar dan dipakai di dalam di dalam itu diminum bisa dimakan langsung ditumbuk lalu diborehkan ini biasanya kalau ada luka ya misalnya gangren itu saya biasanya membantu kalau ada diabetes ada gangren bisa memakai rebusan daun mimba atau memakai rebusan daun sambiloto seperti itu kemudian ada juga yang diseduh dan diminum direbus itu bisa untuk diminum atau mencuci luka atau kompres atau untuk berendam seperti itu jadi ketika kita tahu 3C 1C itu kita sudah memikirkan dari A sampai Z nya dari pemilihan bahan tidak boleh salah seperti itu nah ini adalah ini teori sekali tetapi bisa menolong kita Bapak Ibu bahwa ketika kita meramu itu adalah sebuah pekerjaan yang menggunakan tangan dan alat ketika mencampurkan bahan-bahan yang berasal dari tanaman obat sehingga diperlukan digin dan sanitasi terhadap peramuan tersebut dan peralatannya jadi yang perlu diperhatikan adalah tiga kita sebagai peramunya bahannya dan alat-alatnya nah ketika kita berbicara tentang bahan ramuan tadi saya sudah sampaikan dicuci kemudian ditiriskan kalau misalnya mau dirajang atau diiris-iris juga silahkan atau kalau memakai mau memakai alat misalnya yang biasa Pak Hendra ceritakan juga tidak perlu diiris-iris langsung plung bisa juga kemudian ketika kita berbicara peralatan maka yang digunakan harus bersih dan kering Bapak Ibu mengapa? karena kita betul-betul memikirkan digunitasnya gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya artinya adalah kita menggunakannya tetap tidak asal misalnya mau mengaduk mengaduk apa yang kita rebus kita asal ambil saja yang kotor atau bukan untuk mengaduk itu seperti itu maksudnya begitu kemudian cuci bersih dan keringkan peralatan setelah digunakan simpan di lemari berkakas dan kita kondisi fisik kalau bisa sehat tapi kalau misalnya kita sama-sama sakit tidak apa-apa kita berusaha kalau misalnya kemarin naik daun ketika pandemi rimang-rimang ini sama jahe dan temulawak harganya melambung tinggi kita semuanya sakit serumah tidak apa-apa kemudian tusi tangan menggunakan masker dan tutup kepala ini sebenarnya untuk menghindari kontaminasi selalu susi tangan setiap penggantian tahapan proses pembuatan ramuan ini adalah sebenarnya menjaga idealismenya begitu dan kalau misalnya mau menyimpan itu akan lebih awet kalau higienitasnya terjaga sejak awal itu sangat kelihatan sekali kalau kita memasak ini kalau mau disimpan kita memasak di awal itu mengolahnya sudah bersih karena ini kalau misalnya mau direbus mau disimpan lama maka ketika bersih di awal itu akan lebih awet tentu awetnya ini ketika diletakkan di kontainer yang tertutup tidak dibuka tutup Bapak Ibu yang tertutup akan terkontaminasi ada catatan Bapak Ibu tidak dianjurkan merebus menggunakan bahan aluminium kalau bisa menggunakan stand list tapi tidak menutup kemungkinan ketika Bapak Ibu berada di tempat yang jauh berada di tempat yang tidak ada peralatan tidak juga menyurutkan menyurutkan niat kita untuk mengajarkan kepada orang mungkin bisa jadi hanya ditumbuk dan diseduh atau kalau perlu direbus berarti kita memakai daun-daunan daun-daunan itu seperti dikukus seperti itu nah kebetulan saya diminta untuk mengajarkan tenaga kesehatan untuk asuhan mandiri kemarin di Jawa Timur seluruh bus itu saya mengajurkan seperti itu karena mereka harus mengajarkan orang-orang untuk mandiri sehat dengan rempah-rempah seperti itu ketika kita berbicara tentang bahan baku kembali lagi Bapak Ibu bahwa yang digunakan bisa kering bisa segar istilahnya adalah simplicia tidak menggunakan tanaman yang salah yang dapat memberi efek dan tidak diinginkan nah ini betul-betul diperhatikan pastikan kita tidak menggunakan tanaman yang salah sehingga malah memberikan efek yang tidak baik tentu berikutnya adalah jumlah kemudian memilih bahan baku ramuan dari akar, rimpang harus memperhatikan yang dipilih juga berwarna cerah tentu kalau misalnya sudah coklat yang sudah dikeringkan coklatnya itu coklat cerah Bapak Ibu tidak bulukan terus kalau Bapak Ibu mau belanja rimpang-rimpang atau rempah-rempah di pasar kalau bisa pilih tempat yang terang terang itu bisa dari sinar matahari bisa dari lampu setelah itu setelah kita beli tentu kita juga lihat lagi ya di rumah ya kalau misalnya ada yang bulukan atau tidak bagus kita mesti screening diseleksi lagi nah kemudian bahan yang berikutnya adalah kalau misalnya bahan yang tua gitu ya atau bahan bantah buah atau kulit batang tidak retak itu kalau yang segar ya tapi kalau yang sudah kering seperti kayu manis tidak mungkin lah tidak keriput gitu kan bahkan keriput-keriputnya itu menunjukkan yang sudah kering sekali nah kalau misalnya nah yang C ini agak-agak ini Bapak Ibu karena kita punya pemahaman ya kalau yang teman-teman yang punya kebun atau suka berkebun yang digigit ulat itu apa namanya berarti gak ada pesisida tapi bukan berarti harus digigit ulat ya Bapak Ibu ya karena ulat itu sendiri juga tidak tidak baik gitu kan kalau bisa memang apa namanya harus dibersihkan gitu kan betul-betul harus bersih dan tidak terserang hama dan tidak bercendawan ini sebenarnya tantangan untuk teman-teman atau kita semua yang suka berkebun kita punya apa namanya ada cara untuk kita menghambat kalau teman-teman berkebun tuh gak mau hama itu disebut karena itu adalah membantu juga membantu penyerbukan dan sebagainya ada caranya bagaimana menanam ini harus bersama dengan bunga ini supaya tidak menyerang apa namanya tidak menjadi hama bagi tanaman A seperti itu nah tidak memilih bunga buah daun bunga daun bunga kulit umu yang telah berubah warna atau layu ini yang segar Bapak Ibu ya kalau yang kering tentu kita juga bisa melihat segarnya simplicia kering itu seperti apa nah ini adalah ukuran-ukuran takaran-takaran secara umum Bapak Ibu ini saya ambil dari buku Sakutoga dari Kementerian Kesehatan yang kebetulan saya juga diminta menjadi kontributor di sana kita bersepakat ukuran dipakai ini ketika kita berbicara tentang satu gelas maka sama dengan 200 cc ketika bicara satu cangkir adalah 100 cc satu sendok makan 15 cc satu sendok teh 5 cc dan satu jari itu ukuran dari telunjuk pengguna misalnya ketika anak kecil batuk saya menganjurkan kencur kencurnya seberapa kencurnya satu jempolnya sih kecil jangan satu jempolnya bapaknya ini namanya empiris kemudian satu iris irisan biasanya kalau temulawak itu diiris-iris seperti ini maksudnya satu jimpit itu pakai begini pakai telunjuk dan ibu jari kalau satu jumput begitu ini adalah ukuran-ukuran bijaksana orang tua orang tua kita bapak ibu kan seringkali kita tidak bisa jadi kita tidak punya timbangan atau udahlah pokoknya pakai ukuran tangan kadang-kadang pokoknya dikiro-kiro atau dikira-kira waduh pakai ilmu kira-kirologi bapak ibu tapi ya nggak apa-apa tapi setelah itu ternyata orang tua kita itu ketika memakai satu jumput ternyata itu adalah takaran yang masih takaran yang aman bapak ibu sehingga kementerian kesehatan membuat buku yang menolong masyarakat untuk sehat mandiri dengan buku petunjuk ini bapak ibu saya akan menayangkan contoh-contoh ramuan tidak spesifik juga untuk diabetes tapi untuk kita yang sehat juga boleh apakah teman-teman yang diabetes boleh? boleh sekali karena ini saya mengambil ramuan yang sederhana yang biasa bapak ibu kalau misalnya nanti bapak ibu memang berkait dengan diabetes nanti bisa silahkan menghubungi saya atau nanti bisa bisa ngobrol seperti itu nah asam jawa ini sangat baik untuk kesehatan kita dan asam jawa ini di Indonesia bukan hal yang asing sehingga yang saya tayangkan adalah yang akrab yang dekat dengan kita bapak ibu nah ketika kita berbicara dengan asam jawa maka tidak lepas juga asam jawa ini bisa menurunkan berat badan ya kalau dimakan rutin ya diminum rutin kemudian rutin itu tidak setiap hari dalam jangka yang lama bapak ibu ya saya biasanya kalau ada yang bertanya boleh gak minum rempah-rempah dalam jangka waktu lama pertanyaan saya tujuannya apa kalau misalnya memang ada tujuan yang dicapai boleh saya suka sekali minum tinggal disuruh saja bapak ibu saya tidak punya tujuan hanya suka saja tapi yang terjadi apa itulah salah saya dua minggu berturut-turut saya minum yang terjadi apa celana saya kendor semua karena saya hanya suka saja waduh ternyata tubuh saya responsif sekali dengan asam jawa ini bisa dipakai nah biasanya ada orang-orang yang diabetes juga ada obesitas juga gitu kan karena obesitas itu adalah menarik menarik semua penyakit nempel gitu nah ini perlu diperhatikan juga dan bisa dimanfaatkan bapak ibu kemudian ketika kita berbicara rimpang-rimpang maka juga tidak tidak pernah tidak membicarakan tentang jahe jahe adalah apa ya rimpang sejuta umat gitu ya karena jahe ini juga sangat baik ya jadi dia juga merupakan anti-hiperglikemi berarti hipoglikemi sifatnya hipoglikemia gitu menurunkan gula darah tapi bagaimana dengan kita yang gula darahnya normal ya tidak apa-apa gitu tidak masalah karena bagaimanapun dia tidak hanya bekerja hanya satu macam saja bapak ibu inilah sebenarnya ketika kita berbicara tentang sebuah rimpang itu kita tidak hanya berbicara satu ingredient saja tidak berbicara satu fungsi saja sehingga di dalamnya kalau kita lihat kandungannya bapak ibu ya ada karbohidrat semuanya ada ada nutrisi dan non-nutrisi yang maksudnya nutrisi ini ya karbohidrat protein gitu ya yang non-nutrisi ini yang ini misalnya seperti ginggerol ini antioksidan gitu yang non-nutrisi tetapi berguna tadi ya Pak Jarut di awal sehingga tidak menyebabkan malnutrisi nah itu yang pentingnya seperti itu kita memahami dan belajar seperti ini supaya kita tuh lengkap pemahamannya seperti itu ya ini sesederhana digepret tinggal direbus atau mau dijus tinggal diambil seratnya tidak diminum seperti itu jahe menjadi menjadi andalan kita semua ya kalau untuk menjaga stamina itu supaya kita terproduktif demikian juga dengan kunyit Bapak Ibu kunyit juga merupakan rimpang sejuta umat ya di penelitian yang begitu buahnya dan sangat baik kalau tadi ada asam jawa dan kunyit dikenal sebagai untuk mengurangi nyari pada menstruasi tapi Bapak-Bapak boleh nggak boleh boleh sekali Bapak Ibu karena Bapak-Bapak kalau minum kunyit asam nggak bakalan menstruasi ya tetapi menjadi lebih segar menjadi booster seperti itu kalau tidak percaya silahkan dicoba dan kandungannya banyak Bapak Ibu banyak sekali antioksidannya bahkan bisa untuk membantu untuk efek samping yang sangat tidak nyaman bagi orang diabetes adalah gangguan lambung atau gangguan saluran cernak kunyit dan jahe bisa diandalkan ini adalah minuman contoh minuman segar saja Bapak Ibu contoh saja yang bisa dipakai apakah bisa dipakai untuk menjaga geladar boleh silahkan saja inilah minuman Bapak saya Bapak saya juga penderita diabetes dan cukup tertolong dengan jahe dan serai kalau diseduhkan hanya sekali saja ya Bapak Ibu atau dua kalilah tapi rasanya sudah berbeda tapi hati-hati kalau Bapak Ibu merebus ini kita mengantisipasi merebus itu hanya satu kali kalau mau menghangatkan tidak boleh sampai mendidih atau berlama-lama Bapak Ibu mengapa? karena ketika kita merebus ini merebus ya kalau ini di slide ini adalah menyeduh kalau merebus sudah mendidih lalu dikecilkan apinya ada caranya Bapak Ibu dikecilkan apinya berapa lama itu adalah set aktifnya sudah keluar ketika ada sisa kita ingin merebus lagi terus mendidih lagi kita tidak tahu set aktif itu bisa berubah menjadi racun atau berbahaya untuk kita kita tidak tahu karena ini empiris Bapak Ibu sehingga ketika kita memperlakukan rimpang-rimpang ini dengan direbus maka dianjurkan perebusan hanya satu kali kalau ingin dihangatkan tidak boleh sampai mendidih atau direndam dengan air panas berikutnya ini contoh juga ini gampang sekali jadi kalau untuk teman-teman di HP tentu tidak perlu pakai madu atau pakai kayu manis atau pakai kayu legi ini contoh yang sederhana tinggal ada kembang telang serai, jai, jeruk nipis madu ini contoh yang sangat homey kita bisa lakukan kemudian wedang kunyit juga baik sekali sama-sama kuning ada temulawak kunyit bisa juga temulawak bisa juga kunyit kemudian nanas madu di-skip saja tapi kalau kita yang tidak ada gula juga silahkan nah ini adalah daun gatal dari Papua tidak ada hubungannya dengan diabetes Bapak Ibu ya tapi kalau ada nyeri sendi boleh juga dicoba saya coba dibawakan oleh teman dari Papua tidak tahan Bapak Ibu ketika dikoleskan itu jadi meruntus seperti itulah gatal panas tidak ada rasa enak-enaknya setelahnya itu rasa nyaman nah inilah Bapak Ibu sebuah kearifan lokal yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ketika kita berbicara penstabila darah maka apa yang saya katakan tadi itu baru seujung kuku di Indonesia banyak sekali sehingga maka kita menganjurkan kalau menggunakan ramuan maka kalau bisa memenuhi kriteria ini Bapak Ibu aman dan bermanfaat kemudian praktis dan mudah dilakukan keterjian cara bahan peralatan mudah dan terjangkau dan merupakan bagian sesuai tradisi budaya masyarakat artinya apa artinya kita memelihara memelihara sesuatu yang baik yang bisa jadi menjadi budaya keluarga kita keluarga kita pasti punya budaya masing-masing dan punya kekuatan masing-masing bahkan sengaja diturunkan sehingga kita betul-betul merasakan manfaatnya selain apa yang saya sampaikan di depan maka yang tadi di depan saya mengatakan bahwa ada lima keseimbangan yang sebaiknya Bapak Ibu pikirkan dan sudah berulang kali disampaikan oleh Pak Jarod bahwa tidak ada terapi satu macam saja mengatasi segalanya pikirkan aktivitas kerja aktivitas kerja itu adalah ketika kita masih aktif produktif maka kita memikirkan waktunya waktu bekerja itu berapa jam jangan lembur kok setiap hari namanya bukan bekerja kemudian asupan makan dan minum berapa banyak minum yang Bapak Ibu gunakan yang diminum ada rumus 30 kali berat badan minimal 30 sisi kali berat badan ada juga 40 cc kalau 30 cc kali berat badan itu yang aktivitasnya tidak tidak banyak tapi kalau 40 cc kali berat badan itu yang aktivitas hari-hari bekerja itu minimal minum kemudian yang ketiga adalah rekreasi sosialisasi dan refreshing seperti itu jadi kita tidak bisa bekerja terus tidak bisa begitu Bapak Ibu karena bagaimanapun tubuh kita itu perlu relaksasi kemudian tidur cukup tidur cukup sesuai dengan kebutuhan kemudian yang keempat adalah olahraga yang kelima adalah manajemen stres nah itulah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita sehat maupun tidak sehat jaga lima keseimbangan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari untuk kita juga bisa produktif bisa aktif dan bisa menjadi berkat untuk sesama kita demikian presentasi dari saya waktu saya serahkan kepada Pak Jarot oke terima kasih Dr. Prapti barusan ini Ibu Tini juga pas jabri saya tak bilangin lagi sama Dr. Prapti oke teman-teman kita akan masuk di tanya jawab tapi sebelumnya seperti biasa sebelum tanya jawab maka kita akan ada sponsor dari Pak Hindra yang menghubungkan komunitas kita ini dengan Ibu Dr. Prapti silakan waktunya Pak Hindra ya terima kasih terutama Dr. Prapti untuk penjelasannya kepada Pak Jarot yang sudah mengijikan saya untuk share ya kali ini saya mau share yaitu kenapa saya tertarik untuk membahas mengenai rempah-rempah karena sesuai dengan produk yang saya promosikan itu salah satunya untuk membuat herbal ya kalau yang lalu untuk jus sudah untuk smoothie sudah untuk biji-bijian sudah untuk sup ya belum ya nah sekarang herbal dulu saya tertarik ini kenapa karena saya membuat Bapak Ibu tidak punya masalah lagi tidak ada beban lagi apalagi yang dikatakan oleh Dr. Prapti begitu bagusnya rempah-rempah untuk kesehatan kita nah kalau masih susah mengolahnya nah barangkali ini salah satu cara untuk kita kelola supaya kita mau menggunakannya ya silakan Eka presentasi yang mana yang mana aja tayangkan dulu kalau gak salah ada tiga ya ya ini saya mungkin membuat yang rempah-rempah kalau gak salah yang waktu itu Dr. Prapti kasih tau oke ini dulu saya mau skip dulu sebentar ini yang terkenal Bapak Ibu saya sudah tanya Dr. Prapti apakah bagus kandungan ini kasannya bagus ya kandungan ini banyak dijual di toko supermarket yang saya tahu atau di food hall ya ini namanya Michael Herbal ya itu komposisinya bawang putih jahe jeruk lemon cuka apel madu murni musa juga madu hitam itu 400 cc ya jadi kalau Bapak Ibu mau buat itu ada ukurannya silahkan aja diambil presentasinya maksudnya persennya ya jadi tepat caranya ya nah kemarin saya tanya Loko Prapti apakah perlu disaring dokter ya dokter bilang disaring perlu ya waktu disaring itu memang tidak semuanya kita dapat rempah-rempahnya tersaring terus saya buka saringannya wah ternyata hasilnya lebih bagus ya jadi halus sekali ya dan kita dapat semuanya tapi tidak membuat terganggu waktu kita minum jadi orang bilang apa ya kesedap ada rempah-rempahnya masih terasa tidak sekali harus sekali ya nah kita lihat aja sekarang cara prakteknya silahkan naik kak videonya ditayangkan nah seperti ini sekarang saya mau coba satu herbal yaitu mengayar ke herbal nah terdiri dari ada bawang putih saya hitung ya jahe jeruk lemon cuka apel dan madu disini saya akan buktikan dengan mama cooking blender ini bisa halus sebab ada 6 mata pisau ya saya akan buktikan sekarang ini bawang putih 60 gram sudah ditimbang kemudian jahe merah saya pakai sama 60 gram juga nah kemudian ini 60 cc jeruk lemon saya sudah perah jeruk lemon nah kemudian cuka apel 44 cc cuka apel semua buah di jadikan satu dan akhirnya diberikan madu ya 176 cc madu caranya saya tutup saya gunakan tombol juice on off select juice saya pencet juice saya pakai untuk setelah 2 menit 2 menit karena ini kita mau perlu halus ya langsung kita start selesai sudah apakah masih ada yang tersisa ampasnya sangat halus sekali terima kasih sekarang saya mau coba untuk buat rebusan ketumbar rebusan air ketumbar ini bagus untuk menurunkan kolesterol terutama LDL caranya mudah ada saringannya kita pasang disini kemudian diberi air 300 cc lalu 1 sendok makan ketumbar oke kemudian kita tekan tombol porridge jadi caranya gampang on off select pencet sekali porridge lalu pencet start kita diamkan jadi dia boleh berproses airnya mulai ditidikan dipanaskan setelah dipanaskan otomatis dia akan blender berputar sebentar satu kali masak dihitung 20 menit waktunya otomatis alat ini hitungannya 20 menit kita tinggal tunggu hasilnya ya nah nah bunyi dia putar sekarang tinggal prosesnya pemasakan sudah berjalan 20 menit cukup ini saya matikan langsung airnya dikeluarkan cukup satu hari kita minum air rebusan ini sekitar 200 cc ya terima kasih ya sebelum video ditayangkan itu saya mau sedinggung sedikit mengenai air rebusan air bal ya jadi saya gak tahu saya gak mau bilang itu bagus tapi ini ada beberapa kesaksian dari teman saya yang harus pasang ring jantung ternyata setelah dia minum beberapa botol merker air bal ternyata akhirnya diperiksa tidak perlu pasang ring jantung lagi ya jadi itu salah satu memang yang dipercaya bagus untuk membersihkan mungkin sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh darah ya itu yang saya boleh sampaikan ya nah yang terakhir videonya yang disebut jamu empon-empon ya itu dulu jamannya covid itu wah sangat terkenal semua orang mau buat ya kita juga bisa buat disini jadi sangat mudah sekali tinggal dicari aja apalagi tadi yang dokter praktik sudah sampaikan ya tinggal bahan-bahannya aja dibuat silahkan saya akan coba untuk buat herb atau herbal dari rempah-rempah indonesia ya setiap temulawak kuncur jahe dan juga serai caranya sangat mudah kita pasang salingannya airnya saya pakai 1200 200 cc air biasa saja air layak minum setelah itu kita masukkan semua bahan ke dalam 400 gram maksimal lalu kita tebal tekan tombol herb 20 menit ini ini 4H 3 sup herb start udah 20 menit start oke sudah diamkan sampai waktu selesai dan kalau lihat penunjuknya disini turun terus lama lama ya sampai mendidih terus seperti dimasak akhirnya nanti kita keluarkan disini airnya kurang lebih seperti itu saja ya jadi penggodokannya itu kurang lebih 20 menit pertama di blender kemudian dimasak ya dan uapnya ini pun keluar sehingga tidak menyebabkan perut kita jadi kembung ya jadi kalau tidak mau disaring tinggal dari atas syariahnya jadi semuanya kita dapat ya nah ini juga ada di beberapa menu Chinese yang boleh bilang bahasanya Cia Pou ya itu juga bisa dipakai nah ini selesai berarti ya kita tinggal keluarkan tinggal tinggal saya akan ikan keluarkan dimana ampasnya kita bisa lihat juga disini ada begitu banyak ya saya belum malah coba apakah bisa digunakan lagi atau tidak saya tidak tahu ya terima kasih baik nah itu mengenai videonya sekarang saya mau jelaskan sedikit mengenai bahannya bahannya itu polikarbonat ada sertifikat dari SJS jadi badan dunia yang menyatakan itu layak untuk dipakai untuk membuat satu minuman karena dicoba ini dia setelah 6 jam dipanasin terus tidak bereaksi apa-apa bahkan diberi cuka ya diberi cuka pun tidak reaksi yaitu satu badan yang memang badan dunia yang sudah ini ya ini kita mungkin tidak pakai yang ini Eka ya baik itu sekarang sekarang saya mau ceritakan mengenai hadiahnya seperti biasa masih terdapat lima orang pembeli untuk mendapatkan hadiahnya kuali ya ini hadiahnya kuali saya ceritain dulu kalau harga gampang ini kuali ini Bapak Ibu yaitu kuali yang bukan teflon tapi dia punya bahan dasar itu berbeda seperti sarang lebah jadi sarang lebah atau sarang tawon sorry sarang tawon jadi waktu misalnya telur atau daging yang menempel di sana tidak langsung melekat karena ada gerunjul-gerunjulnya ya bahasanya ada kotak-kotaknya dia kayak ngegantung ya sehingga tidak mungkin menempel bahannya stainless nah kalau ada orang mau cari stainless tapi anti lengket ini dia ya ini saya hadiakan nilai harganya 1.800.000 dan untuk memasak di sini Bapak Ibu cukup sampai air mendidih 3 menit jadi kita masak api dia dinyalakan kemudian ditutup kualinya setelah mendidih airnya dimatikan ini khususnya untuk supaya diisi daripada vitaminnya tidak rusak sebab kita tidak boleh terlalu banyak menggunakan api untuk memasak akibatnya vitamin sebagian akan rusak nah ini tidak perlu ya itu kurang lebih nah sekarang berapa harganya harganya masih sama walaupun dolarnya udah hampir 16.000 ya kalau dolar ini kalau tahu harganya masih sama 6,5 juta ya harganya dengan hadiah 5 orang pembeli seperti biasa mendapatkan kuali senilai 1,8 hubungi nah ini langsung Pak Hussein yang akan menjelaskan mengenai cara bayar cara kirim pakai produknya ya di 0813 8188 4342 di 0813 8188 4342 sekali lagi 0813 8188 4342 ya nanti di kolom chat juga saya tambahkan lagi ya nah itu kira-kira presentasi dari saya saya silahkan kembali kepada Pak Jarod terima kasih Pak Jarod untuk kesempatannya terima kasih terima kasih Pak Indra dan Dr. Prakti kita akan masuk tanya-jawab tapi saya mau kasih ini dulu nih mau pamer sedikit nih hasil satu minggu box out ya ini setelah setiap siang minum juice pro 2 gelas malam kefir 1 gelas maka visral fat saya dari 15% itu waktu pulang dari Amerika ya 3 minggu di Amerika diajak makan all you can eat terus maka visral fat saya 15% lalu dengan pola makan yang diketatin lagi low carb nggak makan goreng-gorengan nggak makan pupuk nggak makan karak tiap siang juice pro malam kefir maka visral fat saya udah 11% target saya 9% sebulan lagi ya dengan visral fat yang 11% maka body score saya 77% dan berat-berat saya 60,45% itu ada di ideal dan yang bikin saya happy hari ini ya body age saya sudah turun ke 35% makin muda lagi daripada yang 2 bulan lalu ya ini di berat badannya idealnya minimal 59% saya di 60% 60,5% tadi ya jadi ada di ada di hijau gitu ya jadi memang alat itu tidak bisa bohong yang bohong itu manusia walaupun itu alat tidak akurat karena itu namanya body age itu kan hanya berdasarkan kadar air kepadatan tulang jumlah total lemak lemak visral fat lemak di otot lemak di kaki lemak dan otot total dalam tubuh komposisnya lalu BMI dari situ menjadi usia usia biologis itu lebih tepat sebenarnya usia kebugaran ya jadi misalnya pankreasnya rusak jantungnya rusak paru-paru rusak tidak terdeteksi jadi misalnya umurnya 35 tahun besok mati bisa juga jadi sebenarnya bukan bukan indikator kesehatan tapi ya berdasarkan indikator-indikator yang dihitung tadi jumlah air dalam tubuh saya masih kurang ya minimal 55% saya 54,5% malah kemarin saya minum kopinya 3 gelas sehari dalam 3-4 hari saja turun 0,01% itu penting sekali jadi makanya saya kopi maksimum 1 gelas supaya tidak diuretis sehingga nanti kadar air saya kalau bisa 60% saya kira skor tubuh saya makin bagus visceral fatnya makin rendah seperti dokter Elisabeth Subrata berkata lingkar perutmu berbanding terbalik dengan usiamu makin buncit makin cepat mati mohon maaf yang buncit-buncit berbakat akan disinggung-singgung supaya bertobat kalau mulai jaga makan dengan baik paling tidak saya bukan hanya menyidir-nyidir tapi mengajari yang ngobrolnya kepes ayo setiap pagi ikut ikut olah nafas dengan saya gratis 5.30 lalu jam 6 saya ajar dipraktek bersama body stretching olahraga yang aman juga buat orang umur 70-80 angkat kaki pelan-pelan dan sebagainya supaya perutnya bisa kepes jadi ayo kita sama-sama pola hidup sehat dan toh teman-teman tidak harus membayar kalau belajar bersama saya semuanya gratis oke sekarang kita akan masuk di tanya-jawab pertanyaannya cukup banyak tapi saya akan baca yang paling berhubungan dulu dengan tema setelah itu tidak apa-apa kita yang palingan kita jawab juga saya bacakan pertanyaan Bu Dokter untuk rempah-rempah umbi misalnya jahe kunyit dan lain-lain apakah ada pantangan cara diolah misalnya yang ini tidak boleh mentah yang ini harus dimasak apakah ada pantangan-pantangan seperti itu iya terima kasih untuk pertanyaannya Bu Fani yang pertama sebelum kita bicara pantangan tujuannya untuk apa dulu ketika kita berbicara tentang tujuannya untuk apa maka kita baru bisa memilih ini mau yang mentah atau yang direbus contoh ketika kita mau berbicara tentang gangguan saluran cerna misalnya seperti tipes maka yang dianjurkan harus lebih baik direbus karena kalau mentah itu takutnya ada bakteri-bakteri atau tidak steril tetapi kalau misalnya kita rasa pencernaan kita oke kita perlu apa namanya rimpang tadi kencur untuk radang tenggorokan kita bisa ambil segar tapi intinya semuanya bisa diolah dengan segar misalnya ditumbuk kemudian diseduh air panas dengan catatan di awal adalah kuncinya diginitasnya ibu karena kalau tidak bersih maka itu akan memberikan efek yang tidak kita tahu nanti yang disarakan rempahnya padahal itu adalah ingat ya bisa ingat ya tadi ya tiga hal yang sebelum kita meramu adalah diginitas diri kita peralatan dan bahannya sehingga kalau ibu yakin bahwa bahan itu baik itu bisa memakai yang segar kalau bahasa jawanya itu dicekok dicekoi nah itu masih kadar kandungannya masih oke dan ada yang mengatakan jangan langsung diminum tapi diseduh di apa ya di entah tapi lalu disiram air panas seperti itu itu adalah meminimalisir kontaminan mudah-mudahan bisa membantu terima kasih Pak bunga-bunga juga ya iya betul Pak oke kalau ini kan sekarang lagi musimnya ekoenzim itu kan dikenal sebagai desinfektan alam direndam 10 menit untuk memastikan patogennya mati boleh juga ya Bu ya setuju Pak boleh sekali siap ya minum herbal apakah seperti ya rempah-rempah ini herbal apakah juga berpengaruh tidak baik pada ginjal sehingga ada aturan misalnya hanya maksimum 3 minggu harus ada jedah seminggu 2 minggu atau boleh terus menerus ya semua apa yang masuk ke dalam tubuh harus ada aturan main jadi sekali lagi tujuan untuk apa kalau untuk memaintain kesehatan kita itu seminggu hanya 5 hari saja tapi untuk treatment tertentu misalnya untuk kanker atau untuk diabetes itu 2 minggu berturut-turut lalu dievaluasi evaluasinya seperti apa itu tergantung kondisinya bisa juga sampai 1 bulan bahkan kadang-kadang kalau kasus tumor saya berikan selama 2 bulan baru cek USG jadi memang tetap harus ada evaluasi dan monitor kalau misalnya selalu begitu ya Pak Jarod apa namanya mengkhawatirkan ginjal ya kalau tidak seimbang minumnya ya ginjal akan bermasalah bahkan ketika tidak minum jamu pun kalau kurang air juga ginjal akan bermasalah ini masih bicara soal ginjal ada 2 pertanyaan yang berhubungan dengan ginjal yaitu herbal jamu apa yang bagus untuk kesehatan ginjal dan apa yang dilarang untuk ginjal selama ginjal itu baik semua bagus untuk mendukung kesehatan ginjal yang pertama adalah air jumlah air tercukupi kemudian untuk mendukung ginjal itu seperti tapak liman tadi kemudian yang bersifat diuretik seperti daun salam kalau misalnya mau membuat seduhan daun salam itu juga bagus untuk ginjal tetapi juga bisa dicampur dengan yang lain seperti serai lalu seledri seledri juga baik tetapi bukan untuk cuci ginjal istilah seledri mencuci ginjal itu hati-hati hati-hati sekali jadi kita jangan punya persepsi bahwa seperti digelontor tidak juga karena faktor yang lain masih banyak sekali yang mempengaruhi tidak bisa kayak obat seolah-olah buat lontorin ginjal atau batu ginjal kalau herbal tidak sampai seperti itu ya Ibu iya betul Pak oke kalau ini nyimpang sedikit tapi bicara tadi yang herbal untuk ginjal yang bersewa diuretis karena membuat orang banyak kencing gimana yang bersewa diuretis tapi kayak kopi atau air kelapa oh beda tema ya Pak beda ya gak bagus buat ginjal ya harus ada imbangannya ya Pak harus ada imbangannya kalau minum kopi harus minum air putih juga karena bagaimanapun itu ada konsekuensinya ada tapak liman kumis kucing itu baik ya selama terus tempuyung itu juga baik sih jadi tidak semua yang diuretis itu berarti bagus buat ginjal gak ya gak begitu ya iya ya iya Pak ya betul bawang putih bawang merah bagaimana cara mengolah dan takarannya kalau untuk kita bicara untuk diabetes apa sekedar pokoknya banyain bumbu-bumbunya atau makan tahu makan apa itu sambalnya kasih bawang merah bawang putih banyak-banyakin iya saya bersyukur ya karena ketika saya menjawab ini Pak Jarus sebenarnya sudah mengawalinya gitu karena bagaimanapun itu adalah makanan jadi ketika saya tadi mengatakan bahwa herbal itu bisa dipakai lima hal yaitu kuliner medisin itu juga mencakup itu bisa menjadi berupa makanan jadi kita tidak tidak terpengaruh ini harus begini tetapi kalau misalnya ibu mau mengkonsumsinya juga bisa silahkan nah untuk mudahnya itu sehari biasanya satu jempol atau satu siung misalnya mau dibuat apa maksudnya mau dimakan sendiri seperti itu ya cukup satu siung saja tetapi sekali lagi bawang merah dan bawang putih juga memiliki efek mengencerkan darah dalam tanda kutip memang betul-betul darahnya jadi encer kalau tidak dievaluasi dan monitor kebetulan saya punya teman itu dia tuh hobi makan bawang itu pikirnya untuk meningkatkan dayatan tubuh tapi ketika dia masak tergores pisau itu darahnya tidak berhenti-berhenti baru dia sadar bahwa dia makan bawang itu tidak terukur tidak ada jidah seperti itu sehingga kevariasian makan-makanan itu sangat diperlukan kecuali kalau memang ada tujuan tertentu harus makan herbal sesuai dengan aturan main nah itu akan beda karena harus dimonitor tapi kalau misalnya tadi menstabilkan jadi saya memakai mohon maaf Pak Jarot jadi saya memakai istilah menstabilkan itu adalah kondisi yang mungkin kadang turun kadang naik seperti itu jadi basicnya tuh sudah ada sehingga herbal itu menjadi pelengkap itu asumsi saya jadi kalau teman-teman yang memiliki diabetes itu harap sudah mengikuti apa namanya apa-apa yang sudah disampaikan oleh para pembicara di komunitas ini tapi kalau bagi teman-teman yang baru silahkan dimulai dan melihat materi-materi yang sudah sangat baik sekali gitu disampaikan Pak Jarot dan tim para pembicara yang baik itu sehingga herbal ini menjadi pelengkap dan bisa menjadi mendukung seperti itu dan yang saya sampaikan tadi adalah memang herbal-herbal yang mendukung untuk menstabilkan gula darah demikian Pak mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ada beberapa pertanyaan yang saya gabung jadi satu mengenai herbal yang dalam bentuk kapsul kan di apotek atau di toko-toko kesehatan banyak tuh ya ini herbal untuk apa namanya mengkudu ini bawang putih ini apalagi itu kalau yang dalam bentuk kapsul apakah lebih bagus yang fresh yang dibuat sendiri atau bisa juga semua kemasan itu bagus semuanya yang pertama sekali lagi kembali-kembali kita tujuannya apa kalau misalnya kita membutuhkan yang berupa ekstrak dan kita memang membutuhkan kita memakai ekstrak jadi kita tidak bisa mengatakan ini paling baik ini paling bagus atau yang lain tidak baik yang lain lebih bagus tidak juga kita bisa melihat kepentingannya apa kita mengkonsumsi itu karena sediaan-sediaan yang kita akan konsumsi sangat diperlukan informasinya supaya kita kalau ada apa-apa bisa bertanya kemudian berupa kapsul ekstrak itu baik-bagus semuanya karena memang pasti sudah ter screening teruji baik itu dosisnya maupun kemanfaatannya ada jamu ada herbal terstandard ada fitofarmacana ini adalah bentukan-bentukan sediaan herbal yang bisa membantu kita untuk bisa lebih sehat dan itu baik asal Bapak Ibu tahu betul-betul mengenali produknya itu dari mana dan sebagainya oke terima kasih kembali ke soal diabetes ada pertanyaan rebusan daun pandan dan juga air kelapa muda plus daging buahnya jadi dua hal itu apa bagus untuk orang diabetes terima kasih untuk pertanyaan daun pandan kita kenal sebagai daun yang beraromatik dan saya biasanya menganjurkan daun pandan ini untuk mengurangi nyeri sendi kalau untuk diabetes memang saya belum pernah menganjurkan tetapi karena manfaatnya dia mengandung antioksidan yang tinggi bisa dicoba kenapa herbal itu bisa dicoba karena cukup aman asal mengikuti 3J1C kemudian air kelapa muda dan daging buahnya itu baik untuk diabetes akhirnya kembali lagi ke 3J1C jenisnya sudah jelas kelapa muda dan airnya dan daging buahnya yang kedua adalah jumlahnya seberapa banyak jumlah yang dikonsumsi saya pikir kalau misalnya makanan yang lain dikonsumsinya apa saja itu juga sangat mempengaruhi jadi memang tidak bisa kita mengatakan oh itu baik atau tidak kembali lagi kita mesti menanyakan lagi menanyakan ulang kalau memang itu dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit itu baik karena memang itu kan mineral vitamin itu ada nah bagaimana dengan yang lainnya itu mungkin Ibu Susan yang mungkin bisa mengevaluasi oke bicara C tadi cara mengolahnya nah apakah herbal itu harus dimasak dengan alat-alat tertentu misalnya ngerebusnya pakai kuali atau aluminium boleh atau harus yang misalnya pakai tadi ada catatan aluminium ya tadi ada catatan aluminium tidak dianjurkan karena dikhawatirkan akan merusak aluminium itu ketika dipanaskan akan mudah merusak dari kandungan si herbal-herbal itu kalau misalnya kuali dan sebagainya silahkan tetapi yang aluminium tidak dianjurkan selainnya silahkan demikian oke ini ada satu pertanyaan mengenai beberapa bahan yang rasanya manis tapi bisa untuk menyembuhkan diabetes seperti buah kundur lalu apa namanya kayu manis apalagi yang disebut tapi rasanya kan manis digunyit juga jahe ada manisnya tapi kok bisa menyembuhkan atau bagus untuk diabetes kira-kira ada kandungan apa lagi di dalamnya yang ada di situ iya memang ada banyak misteri ketika kita belajar herbal ya bapak ibu sekalian saya pun juga kadang-kadang bingung ketika kita berbicara konfrey konfrey itu bisa menurunkan tekanan darah tapi bisa menaikkan tekanan darah demikian juga tanaman-tanaman obat yang kita pelajari jadi seperti kunyit itu dia bisa melancarkan bisa mengencarkan darah tapi dia juga bisa menghentikan perdarahan jadi ada zat-zat yang yang bagi saya itu masih banyak sekali misteri nah kalau kita sampai kepada misalnya tadi pertanyaan beliko heran ya bisa untuk mengobati diabetes betul memang demikian kembali lagi ke 3J1C-nya jadi tetap juga kontrol dan konsumsinya itu seperti apa buah kundur itu direbus itu ketika dimakan memang ada taste manisnya tetapi itu termasuk sayur-sayuran ya itu sayur-sayuran kemudian seperti kayu manis betul sekali seperti kayu legi apalagi itu ternyata nol kalori jadi stevia juga manis tapi gak ada kalorinya ya betul pak itu stevia stevia pun juga nol kalori jadi itulah sebenarnya Tuhan sudah menyediakan rasa manis tapi nol kalori untuk memberikan rasa di lidah kita tetap merasakan manis tanpa khawatir tentu ini gak percaya dicoba kadang-kadang kalau seperti itu saya gak susu gak percaya dicobakan ternyata banyak sekali yang sudah sudah tertolong dengan misalnya buah-buah ini seperti itu buah tetapi sayur seperti kalau ngomong buah beliko itu seperti lapu-lapuan seperti itu ya demikian pak oke mungkin saya tambahkan kepada ibu Regina yang nanya ini coba nanti simak modul yang sudah pernah dipost di WA Group yang judulnya Karbohidrat untuk Diabet dari Pak Frederick Wawarunto waktu itu sempat juga dibahas seperti kayak pisang kepok hijau pisang goroho ubi ungu dimana selain ada karbonya bahkan ada kalorinya tapi ada zat lain yang justru anti-diabet jadi memang Tuhan ciptakan ada obat di dalamnya nah kalau yang kayak stevia kayu manis memang rasa manis tidak berarti harus ada kalorinya karena rasa manisnya bukan jenis karbohidrat yang bisa dimetabolisme menjadi kalori jadi sebenarnya tidak perlu takut dengan yang rasanya manis selama itu bukan karbohidrat yang bisa dimetabolisme oke kita lanjut lagi oke terus bubuk sudah kapsul sudah terjawab oke ini ada pertanyaan yang hubungan dengan gula tapi bukan soal herbal tapi orang covid selesai covid kok gulanya jadi tinggi apakah orang terkena covid bisa membuat orang jadi diabetes gak tahu juga gimana ini iya sebenarnya akhirnya terjadi gangguan keseimbangan di dalam tubuh ya ada semacam apa ya sistem imunitas yang terganggu pastinya ketika sistem imunitas itu terganggu maka ketika rangsangan peradangan masuk itu akan terjadi banjir sitokin seperti itu maka disinilah perlu keseimbangan tadi yang kalau saya sangat sepakat sekali dengan pernafasan itu ya karena disitulah sebenarnya semua dibangun termasuk imunitas jadi kalau saya dikatakan bahwa apakah pasal covid bisa menaikkan gula darah tidak semua bisa iya bisa tidak ada kecenderungan orang-orang yang memang ada gula darahnya akan menjadi gula darah ada kecenderungan orang yang punya penyakit rentu akan muncul itu si penyakitnya karena sebenarnya yang diserang adalah imunitasnya demikian mungkin ya Pak Jarot karena ketika saya apa namanya mendengar para ahli mengatakan begitu membaca literatur karena ini kan sesuatu yang baru untuk kita semuanya seluruh dunia dan ternyata long covid itu juga ternyata masih bermasalah sampai sekarang seperti itu dan banyak sekali hal-hal yang bisa menolong sebenarnya kalau dibikirkan secara holistik oke ada yang bertanya kalau mau konsultasi atau ke bu dokter prakteknya di klinik mana atau alamat di mana atau IG-nya sebenarnya saya konsultasinya by online karena memang tidak membuka praktek saya suka mengedukasi kemudian Instagram juga saya sering berbagi di herbal medicine kelas silahkan kalau mau saya sering berbagi tentang informasi-informasi kalau mau konsultasi mau DM silahkan saya akan menjawab di sana apa pun nama IG-nya nama IG-nya herbal medicine kelas Pak Jarot herbal medicine kelas itu nama IG-nya itu ya oke nanti saya follow deh makanya cari cari ibu Prapti gak ketemu ada ada sih Pak Prapti underscore Prapti ada tetapi yang banyak lebih ke herbal medicine kelas oke ya Jarot ya teman-teman ya segera follow untuk tinjal tadi sudah kesawat oke kalau saya merebus temolama jahe kunyit kayu manis setelah menideh warnanya belum gelap apa boleh ditambah berapa menit lagi dikecilkan apa apinya atau memang warnanya masih kayak agak kuning-kuning belum gelap udah bisa diminum oh iya baik tanyaannya bagus sekali ya ini karena terkait dengan cara mengolah jadi ketika kita mengolah rempah-rempah atau herbal itu kita mesti bedakan yang kering dan yang basah lalu kita siapkan airnya misalnya merebus tadi kan yang basah semuanya misalnya saya akan merebus jahe dan kayu manis maka kayu manis setelah dicuci itu digeprek direbus bersama-sama dengan air setelah bersama-sama dengan air tunggu sampai mendidih baru rimpang-rimpangnya dimasukkan yang segar seperti itu lalu kecilkan apinya tunggu 15-20 menit itu seharinya sudah keluar nah pernah ini ada orang lupa gitu kan lupa sampai lama gitu waktu itu waktu itu dia merebus kunyit kunyit jaya lalu gimana kandungannya kemudian saya konsultasi sama seorang apoteker saya minta dia cari sejauh mana oh ternyata suhu yang stabil itu tidak merusak kandungan bahkan kalau tidak salah kunyit itu kalau direbus dengan suhu yang panas itu cukup stabil kurkuminnya tentu ada kandungan-kandungan yang hilang jadi caranya seperti itu jadi direbus yang pertama air bareng dengan rimpang-rimpang ataupun bahan-bahan yang kering misalnya kayu manis cengke itu bareng sama airnya dengan api sedang sampai mendidih setelah mendidih kecilkan setelah itu bahan-bahan yang lainnya yang segar nah beda lagi dengan kelor kalau mau dicampur kelor berarti sudah dimatikan semuanya misalnya mendidih gitu ya sudah mendidih airnya mendidih misalnya kayu manis dan kelor gitu misalnya matikan apinya lalu daun kelor baru dimasukin lalu tutup pancinya itu untuk kelor untuk bunga-bungaan itu menjelang mau dimatikan jadi itu kalau mau direbus ya Bapak Ibu kalau mau dimatikan itu bunga-bungaan jadi ada cara-cara merebus yang tujuannya adalah keluarkan zat aktif dari senyawa kimia zat aktif atau senyawa kimia di dalam kandungan masing-masing rempah-rempah atau rimpah oke ada pertanyaan lagi apakah ada ramuan untuk menurunkan kadar urium dan kreatinin ya kalau seperti ini saya akan lebih nyaman menjawab secara personal Pak Jarod karena saya harus tahu hasil laboratoriumnya dan kasusnya apa karena seringkali kadar kreatininnya berapa uriumnya berapa seperti itu ya seperti yang tadi kalau nggak salah di chat itu ada yang apa namanya menanya kenapa masih harus tanya saya karena kalau spesifik saya tidak berani memflorkan seperti ini karena bisa salah tangkap gitu saya pikir juga bahaya juga Pak Jarod ya kalau secara umum tergantung jadi begini urium dan kreatinin bisa meningkat itu bisa karena kerusakan ginjal atau bisa karena yang lainnya karena efek dari jadi ansih kerusakan ginjal itu sendiri atau karena ada penyakit yang lainnya yang mendahului misalnya asam urat yang tinggi itu bisa meningkatkan kreatinin dan urium terus yang diatasi bukan kreatinin dan uriumnya tetapi asam uratnya ketiga-tiganya diatasi nah itulah kenapa alasan saya kalau misalnya sudah spesifik saya lebih akan apa ya akan mencari mendapatkan data yang selengkap mungkin supaya menjawabnya saya tepat karena kalau ditanya itu ada banyak misalnya seperti Pak Liman Meniran Pumis Kucing Daun Sukun bisa untuk menurunkan itu semua tetapi kembali lagi tidak cukup hanya jenisnya akhirnya harus jumlahnya berapa cara minumnya bagaimana kemudian obat-obat yang diminum apa seperti ini ya mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya mengapa saya tidak bisa menjawab secara vulgar di sini karena bisa salah seperti itu oke teman-teman yang ada masalah kesehatannya sudah sampai di level harus perawatan klinis medis tapi mau pakai ramuan silahkan konsultasi karena mungkin yang bisa dijelaskan secara umum adalah ketika berbicara seperti tadi menstabilkan gula darah bukan mengobati gula darah tapi atau menjaga kesehatan seperti itu begitu ada tujuannya untuk lebih spesifik seperti mengobati tentu dibutuhkan data saat ini kondisinya seperti apa jadi nanti teman-teman bisa saya barusan ini tadi follow herbal medicine class ada nanti teman-teman pasti bisa cari juga oke kita lanjutkan lagi pertanyaan yang lain mengenai bawang putih ini kan ada bawang putih biasa bawang putih tunggal bawang putih lanan apakah memang ada pengaruh yang signifikan dari jenis-jenis bawang putih itu atau bisa bawang putih apa saja oke baik inilah pertanyaan pertanyaan menaun bagi saya dan baru terjawab oleh orang yang tahu pertanian saya juga bingung ini bawang lanang ada apa ternyata bawang lanang itu mutan ceritanya orang pertanian bawang itu normalnya itu katanya berumpun menggerombol karena satu dan lain hal dia nggak bisa menggerombol terus menggumpal jadi satu nah akhirnya ini jadi mutan mutan yang dimanfaatkan sebagai terapi bayangkan saja kalau harusnya 10 siung jadi satu ya pasti menang satu seperti itu itu seperti itulah kira-kira ya jadi kalau misalnya mau konsumsi bawang biasanya saya tidak sespesifik harus bawang lanang ya tidak juga kalau bisa sih malah yang non-pesticida itu lebih aman gitu kalau misalnya mau bawang lanang tapi ternyata ditanamnya tanah yang penuh dengan bahan-bahan kimia ya kami mawon seperti itu tetapi mencari bawang yang organik ya dimana itu juga susah kan hanya kalau misalnya bapak ibu mau mengkonsumsi bawang silakan bawang apa saja untuk saya silakan bawang apa saja kemudian efeknya itu nanti dirasakan setelah bawang putih itu dikonsumsi bagaimana ditubuh nah kalau saya punya ramuan bawang yang saya blender dengan jeruk nipis sama bawang bawang putih ada 10 siung kemudian jeruk nipis 2 siung saya blender gitu lalu dicampur sama madu itu bisa disimpan di kontainer kemudian ditaruh di kulkas saja setiap hari misalnya 1 sendok teh saja cukup untuk meningkatkan dayatan tubuh bahkan kadang-kadang tidak setiap hari karo perlu saja jadi silakan bapak ibu bereksperimen jadi ini seperti memasak seperti itu memasak sesuatu yang berguna silakan dirasakan untuk boleh mendapatkan hasil yang diharapkan karena kita punya standar yang berbeda-beda karena kita sendiri juga berawal dari situasi yang berbeda-beda hanya rasa fit itu dirasakan pada hari ada yang minum bawang saya minum bawang sehari saja sehari itu bisa fit tapi ada juga bapak ibu yang mungkin baru 3 hari bisa merasakan fit karena memang kondisi tubuh kita berbeda-beda seperti itu jadi tidak ada standarisasi bapak ibu ketika berbicara tentang herba atau rempah bukan berarti tidak ada standar ada standar tapi tadi ada step-stepnya ketika saya berbicara tentang hal ini yaitu tentang empiris atau kalau di pemerintah dikatakan asuhan mandiri ya seperti ini jadi betul-betul manual betul-betul sangat personal tapi kalau nanti sudah standar berarti sudah ada dosis yang jelas misalnya ketika ada penyakit sinusitis yang sudah cukup parah maka saya akan standarkan harus minum daun sedok 20 gram sambil otos 10 gram begitu demikian Pak oke ya saya lewati beberapa pertanyaan yang tidak berhubungan ya oke nanti lagi apakah ada cara yang disarankan untuk mengolah pare untuk diabetes ini pare ini kan dikenal banyak ya ada kan ada yang pare apa itu cah telur ada pare di juice ada pare di apa namanya coba dituang air panas diambil airnya kalau dari Ibu Kati mungkin ada ada nasihat untuk orang teman-teman diabetes kalau soal pare kalau pare kalau pare yang jelas yang pasti tadi ya misalnya dicuci pakai ekoenzim atau apa itu pasti ada yang sebenarnya lebih kepada bagaimana kesiapan gitu kalau saya sendiri menganjurkannya dikukus tapi tidak terlalu lama seperti itu karena mungkin Pak Jarod sebagai ahli apa namanya teknologi pangan lebih tepat lagi bagaimana cara mempertahankan hanya kalau saya biasanya lebihin lebih apa yang namanya bisanya seperti apa karena ada juga misalnya saya anjurkan silahkan mau dibelan enggak mampu pahit tapi kalau misalnya dikukus saja masih suka protes atau direbus sayang airnya seperti itu sehingga saya sangat mungkin saya sangat permisif karena selain itu juga saya kuatkan mana yang dia bisa karena sebenarnya ketika orang itu tidak bisa saya mencoba untuk menurunkan stresnya sebenarnya tidak perlu juga stres ya Pak tetapi karena dia stres realitanya dia stres dia harus mengerti bahwa dia bagaimana cara mengatasinya itu kalau berhubungan sama yang pahit-pahitan banyak stresnya orang-orang gimana cara mengatasinya tapi kalau ada yang suka ya udah nggak pahit kok gitu misalnya kalau saya sih yang masih bisa enak dimakan aja saya juga saya sebagai orang diabetes nggak pernah ngecus pare sampai kayak jamu tapi kalau pare di cah telur di sayur makannya masih enak paling nggak gula saya stabil juga di bawah sekitar seratusan oke ini ada yang bertanya kan rempah-rempah bagus tapi apa boleh ngeramu sendiri sampai dicampur-campur jahe kencur kunyit lengkuas temulawak serai semua dicemplungin ada nggak pantangan-pantangan ini jangan sampai ketemu ini boleh sekali justru saya menganjurkan hanya harus tahu yang pertama tujuannya apa 3J 1C yang dipegang yang disebutkan tadi itu adalah ramuan saya yang namanya jamu enak itu enak yang tadi Bapak Jarod baca sampaikan itu temulaw apa itu saya sebut jamu enak dengan ukuran tertentu tentunya dan itu ternyata bagus sekali untuk menurunkan asam urat asam urat itu ketika minum ramuan itu dengan 1,5 liter air itu betul-betul inflamasinya bisa kelihatan sekali penurunan inflamasinya itu dirasakan sehingga rasa nyeri pun juga berkurang silahkan meramu sendiri bahkan ini program pemerintah yang namanya asuhan mandiri justru menganjurkan meramu sendiri tapi memakai aturan main seperti itu kira-kira oke kalau nanti kalau butuh lebih jelas lagi lebih spesifik silahkan kunjungi instagramnya ibu dokter prabdi yaitu nama instagramnya herbal medicine class bisa konsultasi lebih detail ibu kalau minum jamu sedus segala macam itu ampas-ampasnya dimakan atau cukup airnya saja kalau enak airnya saja tapi kalau misalnya sudah berupa serbuk itu kalau terminum juga tidak apa-apa jadi ada kalau apa ya namanya kalau misalnya kita blender itu kalau dibiarkan ada endapannya itu dimakan tidak apa-apa karena itu pati tapi kalau misalnya masih ada santrot-santrot itu tidak usah dimakan sarinya saja tapi kalau sudah berupa kan karena kita marut atau blender tiba-tiba mengendap bukan tiba-tiba dibiarkan mengendap itu ketika dikocok itu diminum tidak masalah karena itu pati oke ada dua pertanyaan yang tidak akan saya bacakan tapi tolong disimak modul mengenai sehat dengan probiotik dan juga aneka mikrobium yang pernah dibahas jadi dua sesi termasuk juga disitu dibahas mengenai bawang yang di fermentasi buah-buahan yang di fermentasi apa yang perlu dibikin jus pro mana yang tidak sebaiknya tidak usah pakai jus pro orang sakit apa yang sebaiknya jus pro dan orang apa yang sebaiknya buah mentah langsung sudah pernah dibahas tinggal disimak saja kalau di post daftar webinar sebelumnya Anda masuk pilih yang soal probiotik karena dalam itu fermentasi pasti dibahas jadi saya tidak akan bacakan karena sudah pernah diwebinarkan oke saya baca lagi jadi black black garlic termasuk di dalamnya bayam cina ini yang bertanya belum ditanyakan soal bayam cina katanya baik bagaimana olahnya dan apa saja manfaatnya mengenai walaupun ini sudah bukan rempah-rempah sayuran tapi masih ada waktu saya mungkin barangkali ibu bisa menjawab mengenai bayam cina saya sendiri baru mendengar istilah bayam cina ini pak ini nama umum nama botaninya apa ya ada yang mengatakan bayam apa betul sama dengan bayam hongkong nah itu mesti saya makan persepsi dulu sih mohon maaf pak saya tidak tahu bayam cina itu seperti apa oke kalau yang saya pernah tahu dan saya pernah nge-post di grup itu sirih cina sirih cina itu bagus buat antioksidan tapi kayaknya bukan itu yang dimaksud kayaknya saya juga tidak tahu bayam cina sirih cina itu yang seperti gulma itu ya pak yang gulma itu ya itu sirih cina saya sering pakai buat lalapan tapi kayaknya bukan deh bukan itu bayam cina oke lebih bagusan merebus serahnya atau minyaknya minyak serah atau kalau untuk dikonsumsi ya merebus serah ya bu ya serahnya itu kalau minyak serah kan sudah di ekstra untuk dioles-oles kalau minyak serah kalau daun salam yang kering bolehkah direbus sayang kalau dibuang daun salam yang kering oh maksudnya ini yang sudah jatuh boleh juga ya oke seduhan herbal bubuk tadi sudah dibahas oke silahkan terdia terus kayu manis sinamon dosisnya berapa kalau untuk saya baca kayu manis warna coklat itu ada efek samping saya ada baca kalau dosis saya nggak tahu kalau herbal apakah ada dosisnya seperti konsumsi kayu manis atau sinamon ya jadi kalau kita berbicara tentang apapun semua ada efek samping nah pertanyaannya bagus langsung menjurus ke dosisnya berapa sekarang pertanyaannya adalah tujuannya apa kalau untuk memaintain untuk maintain gula darah atau memelihara itu cukup setengah sendok teh diseduh dengan 150 cc air dan itu pun seminggu hanya 5 hari saja setelah itu juga saran saya divaryasikan dengan rempah-rempah yang lain supaya tubuh kita itu ibaratnya apa ya kalau saya menganalogikan itu kalau kita mengkonsumsi herbal yang sama bertahun-tahun tanpa kontrol itu tuh tubuh kita akan jenuh oh ya pertanyaan ini jadi saya ingat bahwa ada dua efek samping ketika kita mengkonsumsi herbal yaitu yang pertama adalah predictable bisa diprediksi dan unpredictable nah yang predictable adalah yang tadi misalnya sebenarnya bisa jadi itu bukan efek samping tapi efek baik misalnya ada kasus seorang ibu yang senang sekali ketika mendapatkan solusi minum rebusan daun salam untuk menurunkan darah tingginya tetapi tanpa setahu saya beliau minum dua bulan berturut-turut apa yang terjadi dia masuk rumah sakit karena terjadi hipotremi gitu jadi betul-betul walaupun herbal tetap ada aturan main supaya kita tidak terjebak satu untuk segalanya tidak begitu seperti itu jadi yang unpredictable betul-betul kita tidak tahu efek samping yang nantinya kalau kita sembarangan gitu saya pikir semuanya juga seperti itu tetapi di dalam dunia pelayanan kesehatan tradisional itu ini betul-betul ditekankan kalau misalnya kalau kita mengkonsumsi meniran yang bisa diprediksi adalah diuresis berarti pipisnya banyak berarti minum air putih yang banyak misalnya gitu tapi kalau diteruskan terus-menerus tanpa kontrol kita tidak tahu bakal terjadi apa seperti itu nah inilah sebenarnya perbedaannya dengan obat-obatan kimia obatan kimia kan sudah jelas efek samping dan itu fair kalau obat kimia itu efek sampingnya apa dituliskan tapi masalahnya sering tidak dibaca kalau misalnya apa namanya tahu nggak efek sampingnya kemungkinan terjadi apa tidak pernah dibaca karena itu etiketnya sudah sangat fair buat kimia sedangkan obat herbal ditakarannya yang perlu ditekankan seperti itu ya mudah-mudahan ini menjadi penting ya pertanyaan dan terima kasih atas pertanyaannya sehingga saya bisa ingat dan yang perlu disampaikan tentang hal ini oke Bu apakah kayak bubuk kayu putih sinamon bubuk kunyit bisa langsung dicampurkan dalam pembuatan smoothies bisa silahkan ya silahkan itu sebagai kuliner dan menambah rasa atau warna ya silahkan oke apakah jamuan rempah bisa membantu terapi kanker iya bisa itu kembali lagi sebagai pendukung bahkan ada orang-orang yang memang akhirnya tertolong pada kasus-kasus tertentu seperti itu karena ketika berbicara kanker itu kompleks sekali dan sangat apa ya sangat bervariasi kondisinya sangat kompleks seperti itulah ya kalau saya katakan sehingga herbal ini menjadi pendukung salah satu pendukung dari terapi-terapi yang lain oke tapi bukan hanya herbal tanpa lain-lainnya ya Bu ya oke ini ada pertanyaan mengenai ya bawang daya yang sudah dikeringkan mungkin juga bisa diperluas yang lain kayak rempah bubuk-bubuk yang rempah-rempah lain yang sudah dibubuk itu expired-nya berapa lama ya Bu ya tergantung pengolahannya kalau misalnya ada dua dua aliran gitu ya ada dua aliran yang pertama adalah aliran orang-orang yang tidak mau disterilisasi ada teman-teman ada komunitas teman-teman itu kalau mengeringkan misalnya contoh tadi bawang daya dikeringkan jadi powder itu masa simpannya kalau misalnya sebenarnya Pak karena ini homemade ya jadi kita betul-betul yakin bahwa pengolahan kita benar dan pengeringannya itu baik itu bisa tersimpan selama satu tahun sampai dua tahun tetapi apa namanya saya kalau ini untuk dikonsumsi sendiri lebih baik mengeringkan dan segera dihabiskan karena kita tidak tahu secara kasat mata ada jamur atau kapang yang ada di sana seperti itu atau biasanya ini terjadi kalau punya tanaman banyak dipanen nggak tahu mesti diapakan maka dikeringkan lalu diserbu nah ketika itu maka harapan saya sih saran saya tidak terlalu lama disimpan kalau mau disimpan lama sisi yang lain tadi komunitas yang tidak mau disinar disterilkan ya Pak ya jadi sisi yang lain itu harus disterilisasi dengan sinar gamma nah ini yang harus dibawa ke batan ke badan nuklir untuk menghindari kapang dan jamur nah untuk kelompok yang pertama ini dia mengatakan kalau disinar gamma disterilisasi itu akan mematikan setiang yang masih hidup tapi kita tidak tahu juga akan tumbuh juga kapang dan jamur tapi kalau misalnya sudah disinar gamma kapang dan jamur ini di betul-betul dikondisikan tidak tumbuh sampai bisa sampai dua tahun Pak jadi sebenarnya lebih bagus kembali lagi tujuannya apa ya ya kalau nyimpannya pun disimpan di rumah misalnya lembab kapang jamurnya bisa tumbuh atau tempatnya kering atau di kulkas di luar kulkas jadi emang kalau risikan penyimpanan lama ya sebaiknya kalau toh beli jangan banyak-banyak punya kebun pohon sendiri ya mungkin secukupnya untuk dikonsumsi minggu itu kayaknya harusnya lebih aman ya Bu ya betul sekali ya karena segi waktu Ibu boleh berikan ke kami pesan penutupnya sebelum kita selesai hari ini karena segi waktunya nanti kita akan lanjutkan lagi dalam sesi yang lain silahkan Ibu ya yang pertama terima kasih Pak Jarod dan Pak Hindra setelah Bapak Ibu sekalian yang sudah di malam ini kalau berbicara herbal tetap kita melihat takarannya ingat-ingat 3D1C dan tujuannya dan semua yang masuk ke dalam tubuh itu kita itu memberikan efek baik-efek yang baik maupun efek yang kita tidak tahu sehingga mengkonsumsi herbal tetap ikutin aturan main demikian Pak Jarod terima kasih oke terima kasih terima kasih Ibu Dr. Pravdi terima kasih untuk Pak Hindra dan juga teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini kita akhiri hari ini karena besok kita juga masih ada besok malam kita ada webinar dengan Pak Michael Sungiardi sambungan mengenai sirkulasi energi tubuh pelan-pelan kita belajar dikit-dikit sampai menjadi sebuah pola hidup dari semua herbal yang baik yang sehat mana yang gampang dicari mana yang gampang dimasak mana yang gampang dibuat mana yang enak dimakan sambil mengamati tadi ditekankan sama Ibu dokter mengenai pengamatan maka yang diabetes yang masih punya alat tes gula yang darah tinggi punya alat tekanan darah sehingga kita bereksplorasi mencoba itu kita selalu monitor ketika tekanan darah misalnya sudah turun bisa minumnya dikurangin jadi mulai tiap hari jadi 3 hari sekali sekali lagi semua yang baik pun tidak boleh berlebihan bahkan probiotik yang sehat pun kemarin dokter Ira Siggar juga mengatakan ya tidak perlu tidak boleh berlebihan semua yang berlebihan nanti malah bisa menyebabkan yang jelek vitamin C kebanyakan bisa begah jadi tubuh ini mesti kita makan segala sesuatu selaras seimbang untuk menghasilkan badan yang sehat ya terima kasih semuanya sekali lagi selamat malam sampai jumpa saya N bareng-bareng ya terima kasih selamat malam selamat malam